hasilnya seperti pada video di samping seperti pada gambar di samping ini tapi bahannya sekarang sudah diambil sama teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya teman pun saya sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya kemudian di video saya sebelumnya menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua kita tetap sharing sama-sama belajar saya sendiri masih banyak belajar dari teman-teman senior kali ini saya mau bahas untuk memilih bahan bunse waru untuk gaya formal dan informal seperti apa nanti cara pemilihnya saya biasa dari sekecil-kecil ya serokok sejari terlepas dari itu sebelumnya saya mau menyampaikan untuk teman-teman saya belajar dari teman-teman senior apa yang saya dapat saya akan sampaikan untuk program akar ya khususnya terutama untuk program akar sebenarnya semuanya itu tekniknya sama ya dari entah bahan bunse jenis apapun semuanya sama ya cuman bedanya sedikit kita harus banyak mempelajari karakter setiap ID pohon setiap ID pohon mempunyai karakter masing-masing ya sendiri-sendiri ya penanganannya kalau untuk masalah program tentunya semuanya sama dan satu lagi untuk masalah gabungan semua jenis bahan bunse sebenarnya bisa digabung tergantung ya tergantung kita sabar apa enggak waktu kita menunggu bahan itu bisa menyatu contohnya untuk kalau paling cepat untuk vikus ya jenis vikus tentunya sangat cepat sekali untuk bahan gabungan untuk menempelnya itu sangat cepat kalau asam juga bisa nanti bisa dilihat untuk teman-teman di bawah deskripsi untuk bahan bunse asam saya pernah main ke tempat mas Hanavi ada asam yang gabung yang tempel bikin akar ditempel itu bisa ya nanti bisa dilihat cuma waktu ya waktu itu agak lama sekali tergantung ID pohon apa yang kita tempel atau kita gabung jelas kalau vikus 100% paling cepat ya makanya untuk jenis-jenis di media sosial atau youtube atau media sosial facebook banyak sekali yang untuk jenis vikus itu yang gabung tempel memilih sok akar terus memberi sok sabang dengan teknik-teknik yang banyak sekali caranya kita bisa belajar dari teman-teman media sosial dimanapun kita bebas untuk berkarya untuk program akar untuk program akar sendiri semuanya yang saya pelajari di lahan saya juga belajar dari teman senior teknik-teknik semuanya hampir sama cuma waktu yang mungkin bisa singkat untuk ID pohon ini untuk pohon ID ini bisa singkat nah saya pertama untuk belajar program mulai dari waru karena kenapa waru pertumbuhan sangat cepat program akarnya bahkan kita kalau terlambat mungkin nyampe oper-oper untuk kaki dan setang di atas kalau waru tentunya untuk belajar untuk pemula akan lebih memahami untuk program akar kita bikin pecah ataupun yang lain untuk khusus waru sangat cepat oke kita langsung saja masuk ke yang mau saya bahas memilih bahan bonsai waru formal dan informal mungkin nanti ada saya sedikit kasih contoh untuk teman-teman saya kasih gerak dasar dulu baru dicangkok atau dicangkok dulu langsung nanti turun cangkok baru kita kasih gerak dasar kita tanam nanti bisa dilihat di bawah deskripsi untuk linknya saya ada contohnya memilih bahan yang saya ambil setel formal informal nanti bisa dilihat di bawah deskripsi sudah ada karya saya sedikit belajar mungkin kurang maksimal namanya dulu sama sekarang mungkin ilmu ataupun pengetahuan semakin kesini semakin kesini kita tahu dan kita perlu pengembangan diri kita langsung saja ambil bahannya seperti apa ya teman-teman kita terlihat ya di hadapan kita memilihnya yang tepat saya ambilnya kecil-kecil dari batang muda kira-kira sejari untuk milan setel perlu diperhatikan setang-setangnya kanan, kiri, atas terusan ada semua ada dua teknik cara cangkok tergantung kita nanti mau bikin bahan ini seperti apa apakah kita mau dibikin pecah program pecah atau cuman seleksi akar kalau kita bikin pecah berarti nanti endingnya bahan ini kita bikin bahan minimal medium ukurannya kalau saya mau bikin pecah saya ambil cangkok nanti disini dibawah nanti pecahnya sampai disini separuh lebih dikit dari cabang pertama kalau mungkin nanti untuk teman-teman mau bikin yang ukuran semol mame untuk ukuran cangkok saya ambil sekian ini saya pernah lakukan untuk catagori ukuran-ukuran bahan bonsai dari hasil budaya turun cangkok ini saya nanti mau bikin besar untuk target saya saya pecah untuk ke depannya makanya untuk pencahkauan saya ambil agak turun sedikit ya nanti pecahnya naiknya separuh lebih sedikit oke ini sedikit untuk teman-teman masukkan ya kita tetap sama-sama belajar bahkan kita pun untuk bahan bonsai waru banyak sekali untuk teknik-teknik program akar ini saya ambil yang saya belum kasih gerak dasar ya saya mau ambil untuk cangkok ini ada beberapa nanti bahannya yang saya mau cangkok untuk program akar saya untuk depannya saya ambil ini agak tinggi ya biar nanti akarnya bisa full kokopitnya bisa banyak untuk teman-teman perlu perhatikan bahan-bahan yang maksimal kita ambil cangkoknya agak tinggi aja jadi nanti pembungkusnya sekian kokopitnya bisa sampai banyak media tanam kokopitnya bisa banyak nanti akarnya bisa maksimal untuk kita pas turun cangkok untuk teknik cangkok sendiri teman-teman nanti di cara cangkok cepat ada sudah saya bikin videonya teman-teman bisa dilihat di bawah deskripsi juga nanti saya lampirkan linknya untuk tip cara cangkok cepat agar waktu kita bisa singkat mendapatkan hasil cangkoan yang banyak oke teman-teman untuk yang kedua ya ini saya sudah dapatkan bahannya kita harus pilih-pilih ya untuk bahannya ini seperti ini sama juga tapi saya akan kasih gerak dasar kawat dulu saya lilit kawat nanti setelah pelilitan kawat itu kira-kira kambium sudah mendesak kawat kita bongkar baru kita cangkok untuk teman-teman hati-hati jangan banyak proning ya saya cuma mengambil ini diketiak-ketiak saja untuk cabang-cabang ini biarkan saja untuk nanti mengangkat biar akar cepat keluar ya teman-teman bisa dipilih kita kasih kawat dulu kita lilit kawat kita gerakkan dulu apa kita cangkok dulu baru eh kita turun cangkok kita baru kasih gerak dasar kawat kalau jelas ini untuk gaya informal tentunya ada sedikit gerakan ya meliuk-meliuk sedikit gerakan ke kanan ke kiri sampai ke atas ini nanti rencana informal tidak lurus tapi ada sedikit gerakan kalau formal mennya lurus tang kanan kiri baik terus sama kota bisa teman-teman dilihat minta maaf mungkin saya tadi menjelaskan antara informal dan sama formal yang tepatnya bagaimana saya juga masih belajar saya mau coba langsung kasih gerak dasar untuk daripada bahan nanti yang saya mau cangkok ini setang 1,2,3 terusannya mungkin nanti kita tidak tahu seperti apa bahan ini kita cuman mengikuti alam ya nanti bagaimana kita menyesuaikan dengan kita ikut campur di dalam mengolah bahan bonsai dari hajir budidaya ini saya pakai ukur kalat 3 dari bawah saya mau lilit coba mau lilit karena adanya ukur 3 jadi saya rangkap untuk melilitnya kalat ini kalau entah ini pakai ukur 4 atau 5 ini kuat untuk batang sekian makanya kita pilih bahan yang kecil-kecil agar kita enak untuk mengasih dasar oke teman-teman selesai ingat ya kita gerakan jangan sampai seperti ini di ketiak segini kita salah menggerakkan di ketiak kayak gini jangan nyampak ada tumbuh titik tunas jadi ini saya gerakan simple saya gerakan simple pas di dimensi cekungan begini kita tumbuhkan titik tunas cekungan begini lagi kita tumbuhkan titik tunas titik tunas lagi terusan mahkota kita jangan bicara atas karena kita bahan bonsai kita enggak tahu ini nanti bagaimana tapi saya ada contohnya untuk dulu dari pertama kali saya gerakan dasar seperti ini di Induan setelah ini jalan menutup kembali subur terus lilitan kawatnya sudah hampir melukai daripada batang utama kambium sudah mau jalan saya lepas saya kasih pemancang saya biarkan dulu biar sehat dulu baru saya cangkok hasilnya seperti pada video di samping seperti pada gambar di samping ini tapi bahannya sekarang sudah diambil sama teman ukurannya kira-kira medium setengah teman selesai untuk kali ini dan satu lagi hati-hati ini batang muda kita cangkok musimnya seperti ini walaupun tidak musim penghujan kena angin bisa sangat rentan sekali ya patah karena batang muda kita daripada resiko saya ambil keputusan saya kasih bambu pemancang saya ikat buat mengikat bahan ini menarik bahan ini agar tidak terkena angin nanti patah saya sering banget melakukan hal sepilih seperti ini kita sudah capek-capek memilih bahan bunse dengan style yang kita inginkan terkena angin patah akhirnya jatuh di bawah jadi sangat sayang sekali kita antisipasi ya antisipasi daripada kita nanti resiko saya akan tunjukkan ada beberapa yang saya ambil untuk semua karakternya jenisnya seperti ini ada yang tadi saya ambil contoh gerak dasar dulu baru nanti endingnya kita cangkok dan ini saya cangkok dulu nanti turun cangkok saya kasih gerak dasar nah disini ada beberapa contoh dengan style-style seperti ini cabang-cabangnya ini juga ada beberapa nanti saya akan update terus untuk teman-teman perkembangan bahan ini nanti seperti apa satu lagi yang di atas saya ikat juga sama batang utamanya pakai bambu biar kena angin tidak nanti patah dan satu untuk tetap kita lubangi musimnya penghujan takutnya air terlalu menggendang disini nanti akan memperhambat untuk pertumbuhan akar saya lubangi pakai tadi pakai gunting yang kecil saya lubangi biar air bisa keluar kalau musim kemarau tentunya kalau saya pribadi tidak perlu saya lubangi untuk sistem cangkoknya kalau ini musim penghujan saya lubangi biar air keluar ini waru taiwan satu lagi di atas sana saya ambil satu bahan waru india dapat satu ini jika saya ikat dari batang utama yang saya mundurkan dapat satu yang saya cari lagi cuma setang satu dua oke teman-teman dari kami di channel besok pengkiranya cukup sekian dulu mudah-mudahan ini tadi bermanfaat untuk teman-teman semua akhir kata mungkin saya ada salah kata mungkin penjelasan atau yang kurang pas untuk teman-teman ataupun secara teori saya menambahnya kurang tepat saya mohon maaf akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati